Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar sahabat-sahabat ukaji banjar dimanapun anda berada Oke kembali saat ini saya punya kesempatan untuk menyapa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat semua teman-temanku semua youtuber pemula mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan panjang umur dimurahkan rezeki disehatkan badan dilancarkan segala urusan kita dan kali ini saya akan kembali berbagi tentang YouTube lagi ya selagi saya masih ada yang dibagikan akan saya bagikan terus buat sahabat semua kali ini saya akan mengasih cara kepada sahabat-sahabat yang kemarin kan sudah saya upload satu video bahwa kita sangat berbahaya ketika kita nonton video sendiri baik yang sudah monet ataupun belum sama saja akan karena akan mempengaruhi pi jumlah piu kita mungkin akan dikurangi bagi yang monet juga otomatis kan dolarnya juga nanti sore nanti sore ya akan tidak langsung hilang nanti sore akan dikurangi juga ya memang pada saat kita nonton nah tambah nambah tapi nanti sore akan dikonfirmasi di scan oleh mesinnya mbah YouTube kita dan jangankan kita ya adminnya sendiri tidak tahu prosesnya itu berjalan karena yang mereka gunakan adalah program atau mesin ya Nah bagaimana caranya kita bisa membalas komentar jika demikian ada yang bertanya nonton video sendiri kan kita mau buka komen teman kan di video di bawahnya gitu ya di bawah sini karena ada di bawah sini kita harus buka video katanya untuk bisa balas komentar nah ya jangan ya otomatis kan kita membuka video dan itu kita akan kena scan nanti sore kan kita nonton video sendiri bagi yang punya iklan hilangkan nah caranya mudah ya untuk bisa membalas komen untuk bisa membalas kunjungan malah juga ada dua cara untuk bisa membalas itu cara termudah bagi saya adalah melalui lonceng disini baik di handphone ataupun di perangkat komputer Anda yang sudah login login emailnya disini ya Nah kemudian login akun Youtubenya disini jadi satu email ini kan bisa punya beberapa akun ya Nah jadi satu akun itu login kalau saya ini banyak aku ada tiga akun yang sedang login disini agung Haji Banjar agungnya akunnya Ukhaji Banjar dan akun untuk saya khusus nonton disini ada satu ya Nah setiap akun email itu kan bisa banyak-banyak akun lagi Nah kita tinggal login menggunakan akun yang kita gunakan untuk upload video setelah login seperti ini ini saya sudah login dengan akunnya Uhaji Banjar ya seperti ini tampilannya Nah kita akan tinggal waduh internetnya bagus banget nih Nah ini ya Nah ini sudah akun Uhaji Banjar Oke ini belum masuk ke dashboard kita tinggal klik disini aja sahabat-sahabat ini lonceng nah kita klik oke nah disini kita akan menerima berbagai notifikasi ada notifikasi teman upload baru ya Nah kalau teman ada nih upload baru saya buka di tab baru aja ada notifikasi berapa nih teman udah upload baru nih ya Nah ini ada juga oke saya lihat yang perlu ditonton aja yang saya buka tidak tonton semua ya teman upload baru ini nah kita bisa cari disini ada komentar untuk channel kita Nah ini dia bila ada video kita seperti ini ya sahabat ya berarti video kita sedang dikomentari sahabat bisa kenal nih ada video teman ada video sendiri kan tahu nah ya Nah tinggal diklik klik disini nah kita tinggal bales aja komentarnya disini kita juga bisa kasih amor disini bisa juga untuk melepas amor Nah ini ada komentar baru baru nih ya Eh ini dari saya sendiri Oke dikasih amor sih sendiri ya tidak usah nah ini ya Nah kalau sudah saya kasih ini berarti sudah saya kunjungi ini ya dan saya cari yang baru nih Oke tidak ada komentar baru di video itu ya udah ya kita tinggalkan kita kembali kita cari lagi video kita yang lain nih teman banyak yang upload baru nih saya tidak bisa nonton semua Oke nih ada ada lagi nih ya Nah ini juga teman membalas komentar kita di videonya akan juga bisa kita balas tanpa buka channel kita dan ini lebih praktis menurut saya sahabat-sahabat nah ada pun cara kedua sahabat selain buka di notifikasi disini supaya fokus ke satu video aja maka sahabat bisa login ke dashboard ya nih ke YouTube studio Oke kita akan YouTube studio ya Hai nah sahabat langsung ke YouTube studio ada dashboard channel kita sahabat bisa klik aja di pencarian kalau tidak bisa bisa disininya nih di akun sini saya bisa disini aja lebih praktis Nah kita masuk ke konten sebetulnya sahabat bisa balas disini nih ada komentar disini ya Nah bisa balas disini juga bisa tapi disini semua video kita yang kita balasi komentarnya kalau mau fokus di video maka di konten Oke ya sahabat-sahabat Nah kita coba YouTube aja nih Nah ini konten kita ya Nah kita tinggal pilih video mana yang mau ditanggapi tinggal klik komentar Oke misalnya saya mau Oh dia pindah ke komentar ya Nah ini semua video ya ini semua video Nah kalau yang disini tadi nih Coba saya bukanya utap aja ya tidak mengganggu Nah kalau disini untuk semua video bisa balas disini aman sahabat-sahabat kita Tidak perlu buka video Oke kita mau kasih apa namanya kalau kasih pun tidak bisa disini sahabat ya kita kasih pun tidak bisa disini di sini hanya kasih balasan kasih ini tanda ini dan kasih amor gitu ya Nah kalau yang di mana ini nah kalau yang di konten sini kita bisa kasih pin caranya kita buka ini kepanjangan Nah misalnya ini kita buka komentar nah ini komentar khusus di video video ini di satu video beda dengan yang tadi nah ini kita bisa kasih pin disini nah bisa kasih pin sematkan beda dengan yang tadi yang di mana tadi mana tadi nah beda dengan yang banyak video banyak konten kita disini tidak bisa kasih pin tapi sama aja ya tidak merugikan kita juga akan tidak menonton video kita sendiri dan itu itu aman sahabat-sahabat tidak akan kena scan oleh Mbah YouTube ketika kita membalas komen melalui fasilitas yang sudah diberikan oleh YouTube ini jadi kita mau pilih-pilih mau lewat mana ada tiga ya yang pertama lihat lewat notifikasi yang kedua lewat video kita sendiri secara khusus seperti ini umum ya nah ini ini secara umum seperti ini kalau ini melalui kemuntar khusus di video kalau ini secara umum di beberapa video kita di dalam channel kita Oke sahabat-sahabat demikian cara saya yang saya sampaikan mungkin ada temen-temen yang ada rada takut untuk nonton video sendiri oke ya tapi memangnya kalau nonton video sendiri itu ya tidak bisa diapa-apakan kalau kebanyakan 12 kali setidak apa-apa kalau sudah kebanyakan nantilah pasti ada efeknya kita bisa-bisa kita tidak bisa login lagi walaupun kita loginnya dengan channel yang lain dan juga kena juga ya saya sudah berekspremen dan nanti akan saya bagikan ekspremen saya bagaimana kalau kita nonton berulang dengan channel kita yang lain ke teman ataupun ke channel kita sendiri ada akibatnya buat buat channel kita yang kita gunakan untuk nonton ada efeknya terima kasih masih bersama wajibancar atas dukungannya atas subscribe-nya atas like-nya dan juga komennya mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai lahan kita untuk saling silaturahmi saling berbagi pengalaman ya silahkan dikasih komentar kalau ada pendapat pendapat yang lain ataupun ada cara-cara yang lain ya kita sharing aja di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh